Satu minggu pertemuan tatap muka terbatas atau PTMT diikuti antusiasme pelajar SDN 01 Kenari Jakarta Pusat. Sementara di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan Surabaya, Jawa Timur, PTMT pertama disambut antusias guru dan murid. Pembelajaran tatap muka terbatas sudah satu minggu berjalan di Jakarta. Salah satunya di SDN 01 Kenari dengan menerapkan prokes ketat. Perdasarkan data yang diterima, 922 siswa dari 1.004 siswa sudah menjalani vaksinasi dosis pertama, yaitu mencapai 91 persen. PTMT digelar dari hari Senin sampai Jumat dan dengan durasi 6 jam, yaitu dari pukul 7 hingga pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Sementara di Kabupaten Bogor, hari ini merupakan kali pertama PTMT dan disambut antusias murid dan guru. Pada PTMT pertama ini diikuti seribu lebih pelajar dari kelas 1 hingga 3 yang terdiri dari 36 kelas. Pihak sekolah mengaku hampir 100 persen siswa telah menjalani vaksin COVID-19. Semua syarat sudah kita lakukan, termasuk vaksinasi pertama, kedua, sudah hampir 100 persen yang melakukan vaksinasi. Cuma ada 1-2 siswa karena memang mereka mempunyai penyakit penyerta atau komorbid. PTMT 100 persen hari pertama juga digelar di Surabaya, Jawa Timur. Salah satunya di Sekolah Dasar Muhammadiyah 4 Pucang. PTMT ini dibagi dua shift untuk jumlah siswanya yang masuk, yakni shift pertama 50 persen dan shift kedua 50 persen. Sementara dalam pelaksanaan hari pertama PTMT 100 ini dipantau langsung Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Tim Liputan AY News melaporkan.